Ini adalah pemberitahuan untuk klaim koin yang gagal teman-teman Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya jika mendapatkan hal seperti ini dan juga apakah tidak boleh untuk memakai rekening yang berbeda dengan prakerja Pada video kali ini kita akan simak bersama-sama dimana saya akan bertanya pada admin skill academy Namun sebelum itu alangkah baiknya jika teman-teman subscribe di bawah Karena di channel ini akan ada info terupdate tentang prakerja Terima kasih yang sudah subscribe Oke ini adalah chat saya dengan admin skill academy dimana saya menanyakan tentang koin yang tidak cair Oke disini ternyata teman-teman ada perubahan jangka waktu pengiriman Jadi yang semula itu 2x24 jam sekarang itu 7x24 jam Jadi 7 hari kerja baru dikirim bonusnya ke rekening teman-teman Nah ini adalah penjelasan dari admin skill academy Dengan jawaban makasih kak dan mohon maaf kalau bikin kakak gak nyaman saat ini Sedang ada keterlambatan pencairan skill koin Tapi kakak gak perlu khawatir bisa menunggu 7 hari kerja sejak melakukan klaim update proses pencairan Dan bisa kakak cek di akun skill academy Nah berarti status yang ada di klaim koin itu berubah ya teman-teman Jadi 7x24 jam Nah sekarang kalau misalnya kita ubah metodenya apakah harus sama dengan e-wallet yang ada di prakerja Jawabannya tidak teman-teman Nah ini adalah penjelasan dari akun skill academy Terdapat 2 penjelasan dimana kalau misalnya rekening teman-teman ada Pemberitahuan tentang perubahan data berarti silahkan diganti menjadi e-wallet yang lain dan juga bank yang lain Selain yang sudah gagal itu ya teman-teman Cara mengubah rekening bank itu teman-teman bisa buka di skill academy koin Disitu ada tulisan yang paling atas ubah metode Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman yang dimana ada pilihan perubahan e-wallet dan juga bank Nah apakah untuk merubahnya itu kita harus menggunakan e-wallet ataupun rekening yang tertera di kartu prakerja Jawabannya tidak teman-teman Disitu sudah dijelaskan oleh admin jikalau hal ini bisa diisi dengan e-wallet yang berbeda dengan saat kita menggunakan Dan membeli kelas di skill academy Oke baik teman-teman Berarti untuk pencairannya sendiri itu butuh waktu 7 hari ya Dan juga kalau misalnya Rekeningnya itu beda dengan yang ada di prakerja itu tidak masalah Oke Untuk itu Untuk teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih dan jika lo kalian belum subscribe Subscribe dulu ya teman-teman Terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih